Masih bersama kami dalam sudut pemilu pemirsa, petugas gabungan TNI dan Polri berseragam lengkap tampak berjaga-jaga di kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan. Kehadiran petugas keamanan gabungan itu merupakan simulasi pengamanan kota celang pemilihan umum 2024. Petugas gabungan TNI-Polri berseragam lengkap melakukan simulasi pengamanan di kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Simulasi pengamanan digelar petugas gabungan untuk memastikan kesiapan keamanan dalam mengamankan serta mengantisipasi gangguan menjelang pemilu 2024 di Kota Medan. Dalam situasi tersebut, terlihat petugas gabungan melakukan penghadangan aksi unjuk rasa yang akan masuk ke kantor KPU Sumut. Dalam simulasi ini, petugas langsung menghadang masa aksi yang mulai anarkis dengan menggunakan gas air mata dan mobil water cannon. Setelah dihadang oleh petugas, gabungan masa aksi langsung membubarkan diri. Simulasi tersebut melibatkan jajaran kepolisian dan instansi terkait dalam pemilu 2024 mendatang. Berbagai adegan dalam pengamanan tahapan pemilu pun diperagakan pada simulasi pengamanan kota tersebut. Sispam kota itu diawali dari tahap awal kampanye hingga pada pengamanan tahap akhir perhitungan suara. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Pratama, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.